. Kemenangan perdana tim Persib Bandung Asuhan Luis Mia atas Rans Nusantara FC dinodai insiden memalukan dan tidak terpuji oleh opnum supporter. Mereka nekat merusak lokasi penukaran etiket laga Persib melawan Rans Nusantara FC di Pondok Papuri Progressive Sports Center. Bandung. Akibat kondisi yang tidak kondisif, lokasi penurakan tiket tersebut terpaksa ditutup lebih awal. Video pengrusakan lokasi penukaran tiket pun telah beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak beberapa opnum supporter mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di sana. Pagar pembatas antrian terlihat berjatuhan serta kursi dan meja berhamburan di mana-mana. Menyikapi hal itu, Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahjono mengaku sangat kecewa, hal tersebut dikarenakan kondisi lokasi penukaran etiket di Progressive sudah tidak kondusif. Di samping itu antusias Boboto untuk menyaksikan pertandingan Persib Bandung di kandang mulai meningkat. Hal ini terlihat dari antrian panjang di pintu masuk Stadion GBLA. Tercatat ada sekitar 13.500 penonton hadir dalam laga kontrarans. Catatan ini lebih baik dari pertandingan kandang sebelumnya yang tidak kurang dari 10.000 penonton. Antusias tinggi Boboto ini tak lepas dari kehadiran Luis Mia sebagai juru taktik, Anyar Persib menggantikan posisi Robert Alberts yang memilih mundur. Reki Rehayu Jelani debut bersama Persib. Penjaga gawang berusia 29 tahun ini akhirnya menjalani debut di Liga 1. Dia masuk dalam starting lane AP Tim Persib melawan Rans Nusantara FC. Dalam laga tersebut Reki tampil apik menjaga gawang Persib. Beberapa kali dia berhasil mengantisipasi umpan-umpan silang pemain Rans. Bahkan, ex-keeper persebaya Surabaya ini bisa menepis tendangan penalti Wander Luis. Namun sayangnya, bola tepisan Reki mampu dimanfaatkan kembali oleh Luis. Reki didatangkan Persib pada musim 2022-2023. Dia siapkan untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang setelah teja paku ala mengalami cedera dan harus menepi cukup lama. Hal menarik lainnya adalah keputusan mengejutkan diambil pelatih Luis Mia. Pelatih berkebangsaan Spanyol ini menunjuk Rahmat Irianto sebagai kapten tim. Dalam laga sebelumnya ban kapten dijabat Ahmad Jufrianto, Ima Dewirawan dan Mark Lok. Namun, setelah bergabungnya Luis Mia, ban kapten pindah ke Rahmat Irianto. Kepercayaan tersebut tidak disiasiakan. Pemain yang akrab di Saparian itu mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai back tangguh dan memberikan rasa aman bagi pertahanan tim. Duel Persib Bandung kontra Bali United diwarnai dengan insiden dua pemain berlabel tim nasional Indonesia, Riki Kambuaya dan Nadeo Argawinata berseteru. Dalam laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, 23 Agustus 2022, Nadeo diklaim melecehkan pemain Persib Daisuke Sato yang terjatuh dengan Haudi Abdillah. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Tim Kupas TV coba merangkumnya sebagai berikut. 1. Keributan bermula dari duel udara antara Daisuke Sato dan Haudi Abdillah. Di ujung babak pertama tepatnya di sekitar menit 46 terjadi perebutan bola di udara antara Daisuke Sato dan Haudi Abdillah. Keduanya yang mencoba mendapatkan bola terlebih dahulu justru bertabrakan. Di tayangan ulang, kaki Sato terlihat hampir mengenai bagian kepala dari Haudi Abdillah. Keduanya pun tersungkur jatuh di lapangan. 2. Nadeo dianggap melecehkan Sato yang sedang terjatuh. Melihat Haudi Abdillah yang terjatuh, Nadeo tidak terima dan langsung mendekat ke Sato dengan melakukan gestru tubuh yang diklaim melecehkan. Lalu pemain lain menghampiri insiden tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!